Kita simak bagaimana harga di Surabaya, Jawa Timur. Betul, ini harga cabai rawit mencapai 90 ribu rupiah per kilogram. Sementara di Kulom Progur, Yogyakarta mencapai 75 ribu rupiah per kilogramnya. Baik ya. Harga kebutuhan pokok di pasaran terus mengalami kenaikan. Di pasar Dukok Kupang, Surabaya, Jawa Timur, harga cabai rawit mencapai 90 ribu rupiah per kilogram. Dari harga sebelumnya 60 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan terjadi selama seminggu terakhir. Cabai merah besar juga mengalami kenaikan dari harga 19 ribu rupiah, kini mencapai 40 ribu rupiah per kilogram. Kalau yang stabil 50, 60 mulai naik. Cabai merah? Cabai merah, kapan hari cuma 19. Sekarang, sekarang naik lagi loh. Berapa? Berpuluh kan aja. Berpuluh. Di pasar tradisional bendungan Kapanewonwates Kulonprogo, harga cabai rawit kini mencapai 75 ribu rupiah per kilogram. Dari harga sebelumnya 60 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan diperkirakan akan terus terjadi hingga masuk bulan puasa. Terasa lama, apalagi kalau yang itulahnya orang-orang yang nggak punya penghasilan, sangat terasa sekali, mas. Sementara dalam kunjungannya ke pasar rakyat Tabalong di Kalimantan Selatan, Presiden menyebut harga sembakau dalam keadaan stabil jelang bulan puasa. Kita cek harga-harga, saya kira semuanya pada kondisi baik. Tadi cabai baik, bawang merah baik, kita lihat semuanya. Harganya baik, menjelang Ramadan. Di sejumlah daerah, harga sembakau mengalami kenaikan, namun ada pula yang relatif stabil. Tim Liputan melaporkan.